Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, mendapat penolakan saat menghadiri acara pembukaan Musabakah Tilawatil Quran, MTK, Internasional di Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada selasa 5 September 2023. Acara tersebut diselenggarakah oleh pengurus pusat Jamiyatul Qura Wal Hufas, Jekihah, Nahdlatul Ulama. Pria yang akrab di Sapa Cak Imin ini pun mengaku marah atas penolakan tersebut. Saya marah karena kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya, saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya, saya capek sebetulnya untuk kesini, kok ternyata sampai sini tidak jelas mundang saya. Tahu gitu enggak usah undang, kata Cak Imin, dikutip dari tayangan Kompas TV 6 September 2023. Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu mengatakan, penolakan ini berasal dari Bupati Tanah Laut, Sukamta. Ketika tiba di lokasi acara, Ketua Umum Jekihah Kiai Syaifulah Maksum menemui Cak Imin sambil menangis dan diminta Bupati Tanah Laut untuk menolak kehadirinnya. Selain itu, Muhaimin mengatakan, acara bisa terancam batal jika dirinya tetap memberi sambutan. Setelah saya datang, Ketua Umum Jekihah nangis-nangis minta maaf acaranya ini enggak bisa dilangsungkan karena Bupati menolak dan minta supaya tidak sambutan atau saya membuka. Oke, saya tidak ada masalah, kata Cak Imin. Muhaimin sebenarnya sudah ikhlas tidak memberikan sambutan dan hanya ikut hadir dalam acara tersebut. Namun, Kiai Syaifulah kembali menemui Cak Imin dan menyampaikan pesan bahwa Bupati juga keberatan dengan kehadirannya di acara tersebut. Terus saya tanda tanya, lo panjenengan yang ngundang saya, lo. Saya rugi tiket rugi waktu ke sini, kok nonton saja enggak boleh, ujarnya. Kendati demikian, Cak Imin memastikan tidak ada intimidasi dalam penolakan tersebut. Cak Imin pun sempat bertanya kepada Kiai Syaifulah terkait kewenangan Bupati Tanah Laut dalam acara tersebut. Diketahui, sebagian dana yang digunakan dalam acara tersebut bersumber dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran enggak berkenan, tahu begitu saya biayai sendiri, jelas dia.